Intro Berhari-hari berada di dalam rumah karena adanya aturan sosial distensi yang diberlakukan pemerintah akibat wabah virus corona. Membuat masyarakat dilanda kejenuhan karena tidak bisa leluasa keluar rumah untuk beraktivitas. Demikian juga yang dirasakan Arsi dan Arsya, dua anak Asyanti dan anak Hermansyah. Menariknya, untuk mengusir rasa jenuh, Arsi dan Arsya memilih main bersama yang dapat menginspirasi anak-anak Indonesia yang sedang menjalani masa berada di dalam rumah agar tidak terpapar virus corona. Ya, kakak dan adik ini main tes indera penciuman pada hidangan yang ada di hadapan mereka. Hmm, seberapa pekaya indera penciuman Arsya dan Arsi? Popcorn! 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 Hooray! Oke, cukup tarik. Jangan dibuka. Tebak, tebak apa? Guna! Guna! Hooray! 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 Arsya, Arsi mundur Arsi. Arsi mundur dulu Arsi. Kira! Yeay! Apa yang? Main di rumah yang dilakukan Arsi dan Arsya merupakan kepatuhan mereka kepada perintah orang tuanya yang tengah mengikuti aturan sosial. Namun Asyanti mengaku kecewa dan hanya bisa mengelus dada, melihat masih banyaknya masyarakat yang menganggap sepele wabah COVID-19 yang sudah menelan banyak jiwa. Istri musisi Anang Hermansyah itu meminta semua pihak ikut andil melawan virus corona dengan tetap berdiam di rumah. Tolong buat kalian semua di rumah aja, banyak yang bisa dilakukan, misalnya kerja di rumah, atau quality time sama keluarga, perbanyak imbada, dan lain-lain banyak kok yang bisa dilakukan gitu. Jadi itu aja sih, jangan menganggap ini sepele gitu, karena kalian gak tahu akan apa yang akan nanti terjadi kalau kalian menganggap ini sepele, pasti kalian bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi banyak orang. Ya, sejak maklumat darurat corona diumumkan Presiden Jokowi, Asyanti memilih menghentikan segala aktivitasnya di dunia hiburan dan bisnis, dan memilih berdiam di rumah. Tak peduli berapa kerugian yang ia telan gara-gara corona. Bagi Asyanti, kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Bahkan 35 asisten rumah tangga dan karyawan di rumahnya, sengaja ia berikan ramuan dan vitamin agar tetap terjaga. Di rumahku ada 30-40 orang, itu semua juga aku gak bolehin keluar. Semuanya lockdown di sini yang gak punya keluarga, kalau yang punya keluarga aku balikin. Dan karena anak-anak juga masih kuliah, sekolah, melalui online setiap pagi kan gitu. Jadi berjemur, minum vitamin, makan yang teratur, tidur yang cukup, jangan stres. Terima kasih.